manajemen ke kalian pas menang gimana naik gaji Kak iya ya Apakah ada ada bonus nggak liburan gitu ke Turki apa kemana gitu boleh off dulu dua bulan buset Bang enggak sekali dua bulan makanya gimana jempol ke aku bro Hai apa ya cuma lebih karak gimana 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 hai 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 apa tanggapan kalian sekarang karena udah lumayan banyak yang beredar di luar sana nih katanya ya ada nih ada yang bilang gitu kayak siren garispek siren garispek siren garispek gitu ya pasti mungkin kalian udah tahu lah tentang rumor-rumor yang beredar di luar sana tuh gimana mungkin di nikah di ini dulu kali ya dijelasin dulu yang garis-garispek itu apa lu halo oke dan ya normal lagi ya nih bukan banyak di luar sana yang kayak ngomong siren garispek siren garispek sifinal sifinal gitu mungkin kalian mau ngejelasin di sini biar nggak ada simpangsiur lagi pada walaupun udah ada klarifikasi dari klarifikasi dari kok Eduard juga kemarin sampai kau Eduard bikin lo yang nggak pernah-pernah kan sampai bikin juga tuh jarang-jarang tuh kita ngeliat tuh ada sumpah itu gua kira bercanda iya gua kira Eduard lagi bercanda gua nggak pernah-pernah iya kok Eduard nggak pernah-pernah gitu kan tau-tau bikin ya ilah ini kenapa ini oke boleh siapa yang mau ngomong gitu biar ya kalian tahu lah asumsi-asumsi biar di luar sana kan itu itu kan kita cuman kelihatan terlima ya kita lihat ke luar kita ke bawah air sih pokoknya aja di belakang nggak kita sabuk gitu yang ada-ada aja yang kita rampul gitu sama dia juga kan anak malu-malu kalau kita rampul kampung dipakai pun rojat-rojat kayak gitu wah to buat temen-temen yang ada netizen yang kalian di situ dipikir kayak mereka garis bersama Inel Mereka garis semuanya pasti sayang Inel nggak mungkin namanya satu atap kan ya udah pasti kayak keluarga iya gitu loh tiap hari mereka bareng-bareng tiap hari mereka dirumah makan bareng tuh Inel tuh gue semua kasih sayang itu ada di depan kamera iya itu-itu-itu yang mau gue tangkap sih kayak tadi tuh perspektif media nggak sih kayak mungkin itu yang direkam gitu loh kayak yang terlihat tuh yang seperti itu yang dikonsumsi dan itu itu yang kayak langsung di langsung ditelan bulan-bulan dan dikembangin lagi ya mau orang gitu dipanas digoreng lagi diangkat-ngatin lagi yang sebar dipotong-potong oke udah kayak penyebaran hoax ya gampang banget ya makan hoax oke siapa lagi yang mau ngomong tadi kan udah kejelas udah ada penjelasan ada ada lagi ya siapa apa lagi ada yang mau ngomong boleh tentang yang tadi yang kurang-kurangnya udah dijawab semua sih jadi kita lebih ke arah karena ketawa sebenernya jadi ketika pas banget kelar nih kita di jam keempat ya kan kita menang kita kayak langsung ngumpul-ngumpul bisa dimangkan jadi karena dari waktu kita nggak ngeliat siapa aja yang masuk ya kita pokoknya ngumpul aja yang siapa pun belum yang kita nggak tahu disini emang winning moment tuh ada yang tahu cuy bener ya lu lihat kemarin lah ini siren baru kelihatan apa bilangnya nggak respect doyok gimana yang nggak sengaja winning moment loh itu iya emang dia sengaja kayak gitu karena dia vakin bosunya orangnya vakin temen di ada temennya yang nggak ketangkap kamera perspektif medianya selalu asumsinya yang penting negatif-negatif yang penting tuduh dulu-tuduh dulu bener-benernya tuduh dulu emang bener nggak tungguin klarifikasi dimakmoba wah karena berita yang buruk adalah hal yang baik publikasi yang baik publikasi yang sangat besar gitu di luar sana yang bisa menguntungkan beberapa apa ya eh bad news is a good publication nah itu dia be ya tuh ada lagi yang ngomong Hai serak saat perayaan kan lupa karena seneng tuh ada yang bilang iya ya mereka juga ngejelasin dari kayak yang juga lagi seneng gimana sih winning moment gitu nggak ada yang sadar cuy tiba-tiba lu melok TV TV pecah ya kan iya bener-bener karena kalau nih kalau gini ya kita rekonstruksiin aja aja deh kita rekonstruksi biar pada biar pada jelas juga mungkin anggap aja kita berlima adalah siren ya kita lagi main fokus semuanya dengan handphone masing-masing victory victory semuanya pasti akan terfokus dengan muka masing-masing nih langsung dengan berpelukan seperti itu yang kelihatan doang ya dengan hype yang udah ada akibat victory di round keempat mereka menang 3-1 kan bener-bener plak udah dengan lima orang gitu ya itulah hype yang terjadi disitu bukan berarti kita melupakan bukan berarti saya juga melupakan tapi karena memang momen yang terjadi di waktu itu adalah di saat mereka lagi fokus dan mereka menang ya udah mereka berdiri mereka teriak mereka begitu itu enggak mungkin kan pas siren menang Samo serius wet langsung terbang ke Pontianak Meluk eh enggak udah putus hahaha Jakarta Bro Jakarta yang baru di Jakarta Bro gila deh ya emang loh ya jadi jangan asal tuduh ya temen-temen emang berarti tuduh dia biasa aja menang apakah dia nggak respect karena nggak korek-korek nggak senyum ya kan biasa aja bener kalau gue pribadi sih kalau ngeliatnya mungkin di luar sana hanya ada beberapa puluh orang lah gitu ya mungkin yang ngomong kayak begitu Oh gak respect respect tapi ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang ikut-ikutan yang ikut-ikutan ini yang menurut gua adalah yang pola pikir Oh nggak bisa berpola pika nggak bisa berpikir sendiri pengennya itu cuman wah ini gini ikut ah gitu nah itu namanya mau mentalitis tapi yang anjingnya adalah kalau menurut gua yang motong-motong videonya ya iya 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 bentar orang bisa ngomong sevinel sevinel tapi enggak tahu perkaranya apa begitu lihat videonya yang potongan-potongan wah anjing nih iya iya nggak tahu apa-apa lah yang jadi nggak tahu apa-apa lebih nggak tahu apa-apa lagi jadinya bener ya ujung-ujungnya ikut-ikutan lagi ya apa nih lagi lebih hype wasap ini asap ini lah gitu gitu ya jadi kan ya kan cuy iya padahal mereka ngerti sepatutnya nggak tahu apaan ya gitu eh eh ya ilah tapi di DM kalian pas kalian menang itu kebanyak lebih banyak ucapan selamat atau tiba-tiba kayak cercaan dan segala macem Iya selamat sih tapi kalau misalnya dari Instagram kalian masing-masing ada yang nyerang enggak sih iya Hai misalnya paling 12 Oh perkataan seperti apa yang datang perkataan seperti apa yang datang cuy hai 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 kayak lu udah menang lupa sama temen eh nih ini Mak kalian juga nongol di YouTube nih kan ada di depan kami di belakang kameranya dia ya tuh baby candy tuh maknya nih baby candy siapa sih maka-maknya jernyajernya jernyajernya iya kan gua nggak tahu manajernya nongol-nongol suruh nongol biar polpa tahu lagi suruh masuk candy suruh masuk liat polpa biar polpa tahu nih mana coba panggil maknya dulu JJ coba dipanggil dulu mah nah itu volp tuh namanya ya enggak kelihatan kan kecil gerak dong ke situ Pak gila banget bro bintaro bro effort banget bro bintaro pukul nih oke siapa lagi boleh maul atau ngapi atau usaha atau palsu soalnya kan ada di situ ngapain dia ngecat-ngecat YouTube itu makanya di belakang kamera lho dia boleh maul atau mau nanya apa lagi soalnya dong tanggapannya manajemen ke kekalian pas menang gimana naik gaji Kak Iya ya Apakah ada ada bonus nggak liburan gitu ke Turki apa kemana gitu boleh off dulu dua bulan buset Bang enggak 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 sekali dua bulan makanya gimana tanggapannya manajemen jempol kaku bro gimana gimana Mereka nampak konten banget 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 tapi sumpah ini jawaban gua gak expect loh tapi bagus larinya ke konten ya tapi bener loh tim-tim kontennya siren ya harus gua akuin hebat banget loh menurut gua dari drama-drama yang season kemarin juga bagus yang di mdlc1 bagus banget Hai aduh itu berarti apalagi tanggapannya gitu dapet konten bagus apalagi Hai makanya makan makan maka feedbacknya ke kalian selain ya kalian dapat pria dapat kepuasan juara dapat radia juga di belakang tapi dari manajemen gimana entah kalian langsung ada fasilitas baru iya baru iPhone 12 bentar lagi mau keluar tuh sel atau tadinya jomblo jadi nggak jomblo sekarang di nomor satunya 40 juta loh eh gimana ada nggak misalnya weh kalian langsung kita berikan bonus besok boleh liburan kesini semuanya gitu loh belum ya tapi misalnya dikasih liburan kalian berlima maunya ya liburan kemana bareng-bareng liburannya kemana Hai balik ke Bali ke Bali Oke jadi kau Eduard ini adalah suara hati dari anak-anak kau Eduard mereka ingin ke Bali jadi Sob boleh ha 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 boleh 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 ya mungkin ke Bali saling mungkin lagi baru mau juga lagi banyak atau jangan-jangan emang mereka pengen kebali mau nonton M2 kali benak ha 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 Hai memang di Bali Oh iya kata kuncinya balik kata kuncinya balik kata kuncinya balik kata kuncinya balik kata kolius 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 klien juga dari kolius kan ya Hai jadi ya tidak ada menjawab nggak mau kerjasama lu jangan kasih Jangan kasih ke Edward Kau Edward sebenernya anak-anaknya emang gak mau ke Bali Mereka tuh lebih suka di GH seperti itu Halo makanya ya Halo Hello